Seiring kesuksesan sinetron Samudera Cinta, aktor Rangga Hajup dan lawan mainnya Haiko Panerbeken kerap dijodohkan oleh para penggemar. Sampai kini sinetronnya sudah selesai, komentar-komentar warganet yang ingin keduanya bersatu dalam kehidupan nyata tetap ada. Hal itu diakui Rangga Hajup ketika ditemui awak media di kawasan kuningan Jakarta Selatan. Belum lama ini, ia mengaku jika sampai saat ini masih ada masyarakat yang mendoakan yang keperluakan dia dan Haiko berjodoh. Soal doa yang terus datang untuk hubungannya dengan Haiko, Rangga Hajup pun tak mau ambil pusi. Ia mengungkapkan jika hal tersebut merupakan misteri, yang akan terjawab seiring berjalannya waktu. Misterinya adalah, kalau orang yang di sinetron terus-terusan bisa tweet, walaupun gak suka satu sama lain. Tapi kan kita didoain terus, kekuatan doa kayak apa? Jadi kayak apa gue gak bisa tahu ke depannya, bakal sama Haiko atau sama lawan main berikutnya. Siapa tahu ntar next lagi sama pemain yang lain, didoain juga yang sama. Sampai anak jatimlah yang didoain segala macam. Ujar Rangga Hajup. Kita sebagai penghaidupan hanya bisa mendoakan yang terbaik dan hanya bisa mendoakan agar Rangga Hajup dan Haiko Panerpeken bisa berjodoh di kehidupan nyata. Seiring kesuksesan sinetron Samudera Cinta, aktor Rangga Hajup dan lawan mainnya Haiko Panerpeken kerap dijodohkan oleh para penggemar. Sampai kini sinetronnya sudah selesai. Komentar-komentar warganet yang ingin keduanya bersatu dalam kehidupan nyata tetap ada. Hal itu diakui Rangga Hajup ketika ditemui awak media di kawasan kuningan Jakarta Selatan. Belum lama ini, ia mengaku jika sampai saat ini masih ada masyarakat yang mendoakan yang mendoakan dia dan Haiko berjodoh. Soal doa yang terus datang untuk hubungannya dengan Haiko, Rangga Hajup pun tak mau ambil puji. Ia mengungkapkan jika hal tersebut merupakan misteri yang akan terjawab seiring berjalannya waktu. Misterinya adalah, kalau orang yang di sinetron terus-terusan disatui walaupun gak suka satu sama lain, tapi kan kita didoain terus. Kekuatan doa kayak apa? Jadi kayak apa gue gak bisa tahu ke depannya bahkan sama Haiko atau sama lawan main berikutnya. Siapa tahu entar next lagi sama pemain yang lain. Didoain juga yang sama. Sampai anak jatimlah yang didoain segala macam. Ujar Rangga Hajup. Kita sebagai pen Haik Joper hanya bisa mendoakan yang terbaik dan hanya bisa mendoakan agar Rangga Hajup dan Haikopaner Pekan bisa berjodoh di kehidupan nyata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.